Orang tua Sani Rizky Fauji di Kecamatan Cicuruk, Kepempatan Sukabumi, Jawa Barat, bangga dengan prestasi anaknya yang membawa harum nama bangsa. Sani menjadi salah satu pencetak gol hingga membawa Indonesia menjadi juara di piala AFF U22 mengalahkan Thailand. Sani anak bungsu dari dua bersaudara ini memang sejak kecil sudah menunjukkan kemampuannya di bidang olahraga terutama sepak bola. Hasil yang kini ditorehkan, Sani pun kini membuat kedua orang tua harum dan bangga. Bukan hanya sukses menjadi pemain sepak bola, Sani bahkan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah sepak bola internasional. Teman-temannya misalkan nginap, dia jam 9 juga udah tidur. Walaupun teman-temannya misalkan jam 9 atau jam 10 masih berkadang, soalnya dia kan udah tahu karakter Sani itu kayak begitu. Dari kecil itu, jam 8 udah tidur, udah nyungsep gitu. Tapi kalau bangun, tepat. Saat ini keluarga masih menunggu kepulangan Sani. Rencananya pihak keluarga bersama warga dan kerabat akan menyambut Sani dengan sederhana. Sementara itu keberhasilan Timnas Indonesia merebut gelar juara piala AFF U22 juga disambut gembira orang tua back Timnas U22 Nur Hidayat Haris. Ditemui di rumahnya di Kelurahan Buntu Sungguh, Kecamatan Taman Lanrea, Kota Makassar, orang tua Nur Hidayat tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih putra pertamanya tersebut. Sosok Nur Hidayat diakui sudah menyukai sepak bola sejak usia 8 tahun. Karir di Timnas Nur Hidayat Haris adalah mantan Kapten Timnas AFF U19 2018. Dan tahun ini di bawah pelatih yang sama, Indra Syafri, ia kembali mendapat kepercayaan. Orang tua sih, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bangga punya anak, bisa terpilih sebagai Timnas dan bisa menjuarai AFF. Alhamdulillah. Kami seluruh warga, termasuk warganya Nur Hidayat, keluarganya disini sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini keluarga Sani dan Nur Hidayat masih menunggu kepulangan anak-anak tercinta. Rencananya pihak keluarga bersama warga dan kerabat akan menyambut dengan sederhana. Panja Prianto, Prayuda melaporkan untuk NET.